Pemirsa ribuan warga Peru pada selasa 3 Januari turun ke jalan menyerukan perdamaian. Hal ini dilakukan sehari sebelum protes baru yang diperkirakan akan berujung bentrokan yang disebabkan oleh penggulingan mantan Presiden Pedro Castillo yang pada bulan lalu menewaskan lebih dari banyak orang. Orang-orang berpakaian putih membawa bendera Peru pada pawai yang diorganisir oleh kelompok-kelompok konservatif. Demonstrasi yang dijuluki pawai besar untuk perdamaian pada awalnya didukung oleh polisi nasional tetapi para petugas menarik dukungan mereka setelah politisi sayap kiri dan organisasi hak asasi manusia lokal mengemukakan kekhawatiran tentang konflik kepentingnya. Selama pawai pada hari selasa, seorang pengunjuk rasa yang melemparkan cat merah ke arah polisi ditahan. Pemerintah mengeluarkan keadaan darurat ketika protes kekerasan pertama kalimletus pada bulan Desember mengirimkan pasukan keamanan ke daerah protes. Presiden saat ini Dina Buluarte menyebut beberapa pengunjuk rasa sebagai teroris. Penyelidikan menemukan beberapa orang dan pengamat tewas setelah militer bergerak ke daerah Ayu Chuko. Setelah Castillo digulingkan pada 7 Desember, Buluarte yang pernah menjadi wakil presiden mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan pemerintahan transisi hingga pemilihan diadakan. Protes diperkirakan akan meningkat lagi pada Rabu 4 Januari dengan kelompok sipil dan serikat pekerja di 10 wilayah selatan Peru yang secara historis merupakan kubu sayap kiri mendukung demonstrasi untuk melengserkan Buluarte, membubarkan Kongres, mengubah konstitusi, dan membebaskan Castillo. Nusantara TV melaporkan.